Semuanya punya uang biar gampang itu menjaga dari 100 juta rupiah Nah kalau menurut ibu-ibu kira-kira hartanya sudah cukup nisok belum? Sudah cukup, karena nisok batas minimal memuatkan zakat Nah berapa bu? Kalau emasnya berapa-berapa pakai standar emas berapa bu? 85 gram emas Nah 85 gram emas dikali 500 ribu rupiah berapa ibu? Berarti kurang lebih 42 ribu rupiah 500 ribu saja ya? Iya kan? Itu kalau orang hartanya satu tahun 45 ribu rupiah maka sudah wajib menunaikan Kalau tadi 100 juta berarti gimana? Sudah lebih belum? Sudah lebih 2,5 persen 100 juta kalau 2,5 persen berapa bu? 2,5 persen Nah bu coba dihitung bu 1 juta dikurangi 2,5 persen berapa bu? Ditung sendiri baru ya Itu menjadi 9,7 juta 500 ribu rupiah Itu kan bersilang ya bu ya Tapi ingat kalau lipat standar 2,5 persen minima berapa yang lipat tadi? 10 juta 500 ribu rupiah 10 juta berarti 25 juta Nah tinggal tambah 25 juta tambah 20 juta rupiah Terus menghitung sendiri kan? Nah banyak kan kira? Banyak Nah kalau itu yang paling gampang adalah sebetulnya tadi Umpamanya kita punya uang 10 ribu biar gak panjang-panjang gitu ya Nah 10 ribu Kita jatah ditambah sedekat Impak 10 persen Umpama Ya kan? Nah ini biar gampang hitungnya aja Cepatnya belum cukup Ini sob ya Tapi biar gampang hitungnya tadi Berarti misalkan tadi 10 ribu Kita bayar tuh misalnya Kalau 10 persen berapa bu? Nah 10 persen, 10 persen Contohnya Nah seribu kan? Berarti seribu di 10 ribu di pedi-pedi seribu 9 ribu berkurang Tapi kalau di tituh matematika Sedekat matematika Minimal kali 10 halifat 10 ribu Seribu Dikali 10 berapa? 10 ribu jadi apa? 19 ribu rupiah Kalau dikali 7 halifat Berarti seribu dikali 700 Berarti 70 Ribu Ya kan? Nah berarti 70 Berapa itu? 79 ribu rupiah Karena penghitung yang gede kan banyak Kita kadang-kadang kalkulatornya Gak cukup bu Ya kan? Nah ini matematik yang sangat sederhana Sebetulnya Jadi Allah Luar biasa Karena kenapa? Zakat ini berkaitan dengan Bukan hanya Hablu Milamdao Tapi Adalah ada kaitan dengan manusia Masih ingat kenapa Buat darah sedik Memerangi orang yang Luar zakat Karena zakat berkaitannya dengan Kebutuhan manusia Jadi diantaranya ada Pakil Ada miskin dan Lain sebagainya Ini yang saya sampaikan Kebali ibu-ibu semua ini Ilustrasi yang mustahik Yang cocok Dengan penjelasan dalam surah kita ini Surah ataukah ayat Mampu menurutmu Kalau belum dijelasin Ibu-ibu semuanya Lihat kira-kira paham gak di depan? Gak Gak Saya ketanya dulu disini dijelaskan Paham gak kira-kira? Gak paham Ternyata zakat itu memiliki pengaruh Terhadap konsumsi makanan Minum Contohnya tadi Karena Harta Berpindah Dari orang yang tadi Wajib zakat kepada orang Yang berhak menambahkan zakat Maka berubah Jadi orang miskin bisa mendapatkan Uang yang bisa makan Bisa kita lihat ini Yang pertama dalam hal itu namanya Limpu koloi ya Limpu koloi ini Apa ini terjemahannya? Andadina yedidumna Mayakum mautian milkifayatihim Yang artinya apa? Yaitu orang yang gak Punya apa-apa Yang gak dapat apa-apa Mayakum mautian Dalam kondisi apa saja Minkifayatihim Untuk Memenuhi kebutuhan Sehari Artinya dia gak Kerja dulu Gak punya pekerjaan Gak punya usaha Gak punya uang Ini yang namanya adalah Pakir Berarti apa? Dalam ekonomi Islam Bisa kita lihat Bagi golongan ini Bagi golongan pakir Zakat Merupakan Pendapatannya adalah Menurut kebutuhan Sehari-hari Pendapatan itu dalam ekonomi Dikenal dengan istilah Y Gak apa-apa nih Sekali-kali Ibu pengajian Ada istilah ekonomi ya Walaupun gak paham Gak apa-apa Yang penting Ada Nah Y ini pendapatan Artinya apa? Pendapatan mustarik itu Dari mana Dia dapat uang Nah dinyatakan Y sama dengan Z Z itu zakat Ini dicatatkan ya Y sama dengan Pendapatan Z Zakat C Konsumsi H Hutan E Harga pengusaha Yang tadi Yang kata-kata Dari adalah Record Nah ini saya sudah jelaskan Bagaimana Kalau panggil tadi Karena dia tidak Beliki sesuatu Min kiva Yaitu Untuk menurut kebutuhan Sehari-hari Maka dia dapat Dari zakat Ya kan Y sama dengan Z Sama dengan C Pendapatan Orang pakir Dia dapat Dari mana Dari zakat Anda dapat Dari zakat Bisa buat Makan Buat untuk C itu Dan sumsi Buat makan Saya kira Faham Alhamdulillah Ini Mohon maaf Kadang-kadang Ini kan bahaya juga Kadang-kadang Kita berdoa Bukan Mengerahkan diri Kepada Allah Seringat Allah Seperti hari Ada kisah Pak Ijo Pak Ijo Pak Ijo Pak Imin Pak Imin lah ya Nah Pak Ijo Pak Imin Namanya Pak Ijo Dan Pak Imin Namanya dia Nah rupanya Pak Ijo Dia berdoa Kepada Allah Ya Allah Berikanlah ya Allah Nikmat Rezeki Kepada saya Dengan kipas Yang saya punya Ini mudah-mudahan Ada rezeki Ya Allah Eh Karena Allah Menggeraskan Turp-urni Ancaji Belaku Alam Kamu Kepada saya Saya akan Kamu Kan Berkenankan Akhirnya Dia di doa 0 tahun Di kelima Dikamunkan Ternyata Apa kira-kira Dia dengan Lipas-nipas Dapat rezeki Dapat apa Profesinya Kira-kira Lupa Sate Lupa Tiga hari Berikutnya Setelah Dari doa Dia Dua Sate Iya kan Wipas Kalau Wipas Dapat Wipas Sate Iya kan Tapi Namanya Manusia Sudah dapat Rezeki Masih kurang Juga Ngatur Lagi Doanya Doa Lagi Kepada Allah Ya Allah Mudah-mudahan Ya Allah Saya Diam Aja Rezeki Menghampiri Saya Kira-kira Dikabungkan oleh Lockling Jadi apa Itu Tukang Lungguin Kotak Toilet Terjual Apa Sebabnya Dia Diam Dapat Tuhan Dapat Tadi kan Itu Berarti Apa Dia Diam Dapat Tuhan Tapi Tetap Dibatuh Diga Hari Ya kan Dua Bersumpur Juga Dia Dabung Lagi Ya Allah Ya Allah Ya kan Mudah-mudahan Wajah saya Berhimpal Di depan Orang Dan Tatapan Mata saya Ditakuti Orang Gila-gila Dikabung Tuhan Tuhan Jadi Apa Bukan Sekuriti Bukan Sekuriti Tuhan Dikabung Tuhan Ya Dikabung 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 Tuhan Lagi-lagi Udah Terjabung Dapat Tuhan Masih Kurang Juga Dia berdoa Lagi Kepada Allah Ya Allah Mudah-mudahan Ya Allah Keadilan Saya Saya Bisa Atur Orang Dikabung 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 Sekarang Ini Memaku Gara-gara Parkir Gara-gara Send Jadi Saya Ingat Pesan Dari Bapak Bapak Kepada Ibu Ya Gini Banyak Anak Muda Juga Pada Melu Di Facebook Ya Allah Dikabung Saya Ya Allah Dari Set Ibu Ibu Apa Motor Dia Klik Dia Pakai Set Kanan Eh Baru Ke Kiri Ya Kan Dia Set Di Di Kiri Sebalik Di Di Kiri Dia Ya Ya Allah Seolah Jalan Beli Dia Nah Itu Tadi Ada Lagi Dia Berdoa Kepada Allah Ya Allah Kepesalahan Lagi Begitu Kan Berikan Ya Allah Apa Dia Doanya Lagi Ibu Mudah Mudahan Saya Banyak Pengikutnya Dan Orang Maaf Dan Dengan Pengikut itu Mau Pengikut itu Ngikutin Apa Kata Saya Eh Jadi Apa Kira Kira Anggung Bebe Eh Yang Terakhir Ya Allah Terakhir 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 Ya Allah Ya Allah Jadikanlah Kehadiran Saya Disemui Oleh Kau Wanita Ya Kan Dimana Saya Berada Dikelilingi Oleh Wanita Eh Dikabungkan Oleh Allah Jadi Apa Tukang Sayur Ya Ini Apakah Kita Ingin Doanya Seperti Pahit Kan Tidak Kita Serahkan Kepada Allah Subhanahu Wapalah Kalau Kita Hati Kita Online Kepada Allah Jiwa Mereka Kita Online Itu Mereka Di Ucapkan Dalam Hati Saja Allah Menengahkan Kudu Ini As Tidak Melakukan Apa Lagi Kalau Kita Lisankan Kita Berdoa Kepada Allah Ini Ilustrasi Buat Kita Semuanya Ibu Kalau Ibu Ibu Memesan Aku Agalem Tentukan Aku Agalem Ibu Telepon Pas Ibu Telepon Nomornya Ada Ibu Tapi Sayangnya Ketika Ibu Telepon Itu Belum Diangkat Ibu Hanya Ita Pesan Tolong Kirim 50 Galun Aqua Ke Rumah Pertanyaannya Sampainya Dikirim Dikirim Nampai 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 Dijami Dijami Tidak Nampai Nampai Apa Sebabnya Bukan Masalah Alam Karena Belum Diangkat Belum Ada Yang Menjawab Demikian Hanya Dengan Doa Kita Karena Belum Menyambung Langsung Kepada Allah Boleh Jadi Harta Kita Belum Kita Zakatin Boleh Jadi Baju Kita Boleh Jadi Kronenya Dari Anjing Dari Babi Boleh Jadi Gincunya Dari Minyak Babi Karena Ada Teman Yang Menurut Ada Salah Seorang M.U. Menyatakan Ada Lipstick Itu Dari Minyak Minyak Babi Ciri-cirinya Minyak Babi Itu Diusek 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 Dibir Nggak Ilang Ilang Ini Nyenyuk Lipstick Merah Itu Berarti Ciri-cirinya Awet Nah Sekarang Banyak Kuas Dari Dari Dulu Dulu Termasuk Belakangan Ini Ada Lepak Rudung Nah Itu Ada Yang Dari Walaupun Ada Ilang Bukan Yang Dilias Tadi Dinyatakan Boleh Jadi Rizki Kita Ada Yang Haram Dan Lain Sebagainya Oke Ini Diingatkan Kembali Saja Itu Kita Ilustrasi Buat Kita Semuanya Ini Pertama Tadi Orang Yang Pakin Tuh Ada Kerjaan Sehingga Ketika Ada Pekerjaan Y Sama Dengan Z Sama Dengan C Dia Pendapatannya Pendapatan 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 Kalau Z C Alhamdulillah Y Berarti Kalau Makin Miskin Pendapatannya Itu Dari Zakat Maka Dari Zakat Dia Bisa Makan Bisa Minum Bisa Konsumsi Itu Terjemahan Bagaimana Dengan Golongan Miskin Nah Miskin Itu Dinyatakan Oleh Imam Dalain Mual Masyakin Mereka Mereka Ya